Intro Lebih dari 200 hari berkonflik dengan Hamas, internal Israel saat ini diduga mulai pecah. Para menteri mengeluarkan ancaman untuk meninggalkan pemerintahan. Dikutip dari The Times of Israel, ancaman ini disampaikan para menteri Israel pada Minggu 28 April 2024. Menteri Kabinet Perang Benny Gantz tak menyangkal bahwa operasi IDF di Rafah penting dalam perjuangan panjang melawan Hamas. Namun demikian, Hamas dimungkinkan akan datang lagi. Oleh karenanya, menurutnya hal mendesak dan jauh lebih penting saat ini ialah membebaskan para Sandra. Lebih lanjut dikatakannya, pemulangan para Sandra butuh dukungan semua lembaga keamanan. Gantz menilai pemerintah tak punya hak untuk terus ada jika para pemimpin sayap kanan menghalangi perjanjian untuk mengambil Sandra. Deklarasi Gantz muncul menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Bezalel Simotrich. Simotrich awalnya menyebut pemerintah tak memiliki hak untuk hidup kecuali Israel menginvasi Rafah. Ia juga menolak proposal gemcatan senjata yang dimediasi oleh Mesir. Menurutnya, tindakan itu memalukan pelantaran banyak tentara Israel yang sudah berjuang hingga akhirnya tewas. Penolakannya terhadap proposal tersebut juga disuarakan oleh Rekan Menteri Sayap Kanan Itamar Ben-Gavir. Ultimatum dari Simotrich dan Ben-Gavir dikecam oleh pemimpin oposisi Yair Lapid. Menurutnya, pemerintah harus memilih mengembalikan Sandra hidup-hidup atau mempertahankan hubungan dengan sekutu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!